Halo guys di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk alucard di patch 1.6.50 nah di video kali ini tuh aku mau buatin request dari Hood Saifah Fazruvallah dengan requestnya tuh bang kapan dibuatin build alucard nah karena yang minta susunan emblem dan build alucard enggak cuman satu orang aja jadi disini aku langsung aja buatin nah jadi disini aku mau kasih tahu dulu ya kalau semisal build yang aku rekomendasi ini enggak ngebuat kalian tuh auto win auto win streak tapi disini tetep kembali lagi ke kalian Nah jadi buat kalian yang berpikir kalau semisal udah pakai susunan emblem dan susunan build ini tuh langsung auto win atau ngebantai ya gak kayak gitu juga jadi disini aku mau kasih tahu dulu nih biar kalian tuh enggak terlalu berharap tinggi waktu kalian tuh tiru atau ngecontoh build yang udah aku kasih ke kalian ya karena biar gak ada yang komen bang bu itu enggak sakit atau gimana Nah karena kalau semisal aku buat susunan build gini itu biasanya aku cobain dulu kalau semisal hero nya itu meta biasanya sih aku langsung cobainya di rank ya tapi kalau semisal hero nya itu non-meta biasanya sih aku cobainya di klasik ya tapi enggak papa karena disini yang penting buatnya itu udah aku tahu fungsinya itu kayak gimana dan sakitnya itu kayak gimana Nah jadi sini aku mau kasih susunan emblemnya terlebih dahulu untuk susunan emblem kalau semisal kalian tuh pengen cepat rotasi atau dari jungle ke jungle lainnya kalian bisa pakai 3 movement speed dan 3 physical penetration dan untuk talent emblemnya disini sih aku lebih sukanya pakai ke arah killing spree meskipun killing spree disini tuh udah dapetin nerf di patch 1.6.750 tapi tetap cocok aja dipakain sama hero hyper terus buat kalian nih yang pengennya itu di early game ada tambahan physical attack ya nggak papa kalian bisa pakai 2 movement speed dan 1 physical attack dan untuk slot keduanya kalian bisa ambil ke arah 3 physical penetration dan untuk talent emblemnya sama yaitu killing spree nah terus disini aku mau jawab pertanyaan kalian yang ngetanya bang kenapa nggak pakai 3 physical attack dan 3 physical penetration kalau semisal mau main hyper nah kan disitu sakit tuh bang ada 3 physical attack di awal ya meskipun disini kalian sakit tapi untuk masalah rotasi kalian tuh bakal kalah sama jungler musuh yang pakai 2 movement speed atau 3 movement speed kenapa karena dia bakal lebih cepet buat rotasi atau pindah dari jungle 1 ke jungle lainnya jadi farming dia bakal lebih cepet nah jadi buat kalian nih yang pengen make alu hyper kalian tuh tetep harus ambil ke arah movement speednya karena kalau semisal kalian nggak ambil movement speed disini rotasi dan kalian pola farmingnya itu bakal lambat karena waktu pindah ke jungle 1 dan ke jungle lainnya itu kalian bakal lebih lama dibandingkan musuh yang pakai movement speed jadi boleh kalian tanya kalau abang sendiri pakai yang mana aku lebih suka pakai yang 2 movement speed 1 physical attack 3 physical penetration dan tanda namanya killing spree lebih terus untuk physical nih kalau semisal emblem Assassin kalian tuh masih kecil dibawah 35 dan emblem physical kalian terlebih gede dibandingkan Assassin kalian bisa pakai emblem physical dulu dengan susunan rata kiri dan talen emblemnya yang kanan terus untuk battle spell disini kalau semisal kalian mau main Alucard nya itu di Xp lane atau gold lane meskipun disini menurut aku kurang recommended ya ya tapi kalau semisal kalian mau pakai lalu Alucard di gold lane atau di Xp lane juga nggak papa nah kalau semisal kalian mau pakai itu kalian bisa pakai Vengeance nah Vengeance ini cocok kalau semisal di tim musuh kalian itu terdapat hero DBS hero yang ngandalin attack speed yang marksman marksman kayak contohnya nih Mia atau Laila hero yang ngandalin attack speed kalian bisa pakai Vengeance nah terus kalian bisa pakai kearah flicker dan execute tapi untuk aku sendiri sih Alucard lebih cocokan jadi hyper ya terus disini aku mau kasih susunan build untuk build yang pertama disini kalian bisa pakai sepatunya atau sepatu took boots terus karena disini dulu kalian bisa ngurangin durasi efek code control yang diterima sebesar 30% nah jadi untuk alasan kenapa pakai took boots ya karena itu bisa ngurangin efek stone atau yang disebut code control terus kalian bisa beli kearah Endless battle terlebih dahulu karena Endless battle disini kalian bisa dapetin 10% physical life steal dan dapet tambahan 10% culture reduction dan tambahan 65 physical attack selanjutnya kalian bisa beli kearah Blade of the Square disini kalian bakalan dapet 160 physical attack dan tambahan 5% movement speed jadi disini persedia man sekalian tuh bakal tambah gede karena kalian dapetin langsung 160 physical attack setelah itu kalian bisa beli kearah Maleficur disini kalian bisa dapetin 60 physical attack tapi kalian dapetin 35% physical penetration jadi disini enak nih kalian bisa ngehancurin defense musuh yang udah respect sama damage kalian setelah itu kalian bisa beli Queen swing yang disini tuh kalian bisa dapetin 900 HP 10% culture reduction dan kalian juga bisa dapetin 25 physical hero attack dan Queen swing disini memiliki pasif unik mengurangi damage yang diterima sebesar 20% ketika HP kurang dari 40% jadi disini Queen swing tuh emang cocok banget sama tipe hero yang kayak alukan tapi nggak harus kalian beli Queen swing ya kalian bisa beli Perforce atau Akena shield dan fungsinya sesuaiin aja sama kebutuhan tim kalau semisal di tim musuh itu terdapat hero burst damage matching yang cukup banyak kalian bisa beli kearah Akena shield aja setelah itu kalian bisa beli kearah nah immortal nah jadi fungsinya itu sih untuk susunan volt yang pertama nah kalau semisal kalian disini ngerasa butuhin briskir fury buat nopang damage di elite game kalian bisa tuh beli nah tapi di menurut aku disini susunan volt yang udah aku rekomendasiin sih udah cukup ya terus untuk susunan volt yang kedua nih aku namain disini burst burst damage nah jadi untuk sepatu disini sama kalian kalian bisa beli took boots atau warrior boots terus kalian bisa beli kearah endless battle yang udah aku jelasin tadi kalian bisa dapetin true damage setelah kalian pakai skill kalian lalu basic attack nah kenapa kok endless battle bang karena endless battle disini tuh meskipun alukard nggak pakai mana ya karena disini kan endless battle bisa nambah mana tapi disini kalian dapetin pasifnya nah setelah itu kalian bisa beli warx warx disini meskipun udah di nerf dari yang awalnya itu 55 physical attack terus di nerf lagi jadi 45 physical attack terus sekarang jadi 35 physical attack tetap aja item warx ini tuh cukup cocok buat dibakein sama alukard karena kalian dapetin pasif uniknya nah pasif uniknya disini itu bisa meningkatin physical penetration kalian jadi alasan kenapa kok warx itu cocok sama hero-hero fighter kayak alukard atau assassin kayak lain slot karena memang item ini tuh bisa dibawa ke lead game nah terus selanjutnya kalian bisa beli kearah blade of despair disini kalian bisa dapetin 160 physical attack dan tambahin 5% movement speed setelah itu malefic roar yang fungsinya udah aku jelasin di susunan dan build yang pertama terus untuk item defense sekali lagi nggak harus queen swing kalian bisa sesuaiin sama tipe damage dari musuh nah terus untuk susunan build yang ketiga disini kalian bisa pakai kalau semisal alukard kalian tuh kondisinya snowball jadi kayak di early game kalian tuh nggak ada hambatan untuk farming terus kalian bisa dapetin kill jadi kalian tuh enaklah udah dapet kill dapet farmingnya tuh nggak digangguin sama musuh nah jadi item pertama yang kalian beli setelah sepatu adalah blade of despair jadi kenapa kalau aku bilang susunan build ini kalian pakai waktu alukard kalian tuh kondisinya snowball karena item yang pertama kalian beli itu item yang mahal tapi yang udah jelas blade of despair itu kan physical attack nya gede banget ya jadi kalau misal kalian udah jadi di early itu bakal sakit banget setelah itu kan bisa beli kearah endless battle malefic roar yang fungsinya udah kalian tahu setelah itu kalian beli kearah rose gold meteor nah rose gold meteor disini kalian bisa pakai kalau semisal kalian tuh ketemu hero magic tapi kalian tuh juga pengen dapetin magic defense dan physical attack nah rose gold meteor ini cocok dan rose gold meteor disitu juga bisa nambahin 5% physical restil setelah bisa beli ke arah immortal nah untuk spare equipment nya kalian bisa lebih ke arah natural atau workforce yang dimana sesuai natural sama kebutuhan yang kalian butuhkan